Hai istri dari pasapak pula Pertamaaran Anji Yasalsa terpaksa harus merasakan hari lebaran sendiri di Korea Selatan sebelumnya wanita yang karib disiapkan jijik dengan menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya jajah belum lama ini ikut terbang ke Korea Selatan untuk menemani Pratamaaran yang kini meruput bersama klub di negeri Kingseng Seoul FC belum lama berada di Korea Selatan sang suami Aran kemudian mendapatkan panggilan untuk memperkuat di masa Indonesia U23 alhasil pemain asal Semarang tersebut harus berpisah untuk sementara waktu dengan sang istri yang telah diboyang ke Korea untuk ajang pial Asia U23 akan deklar di Qatar Aran dan timasi Indonesia melakukan pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab kanji jah mencurahkan si hatinya yang sangat ingin merayakan hari lebaran bersama sang suami di Korea Selatan aku tersedia aku kira bakalan lebaran berdua di Korea Selatan dan ternyata perkiraan ekstimasi yang kita pikirkan kemarin salah jah yang terpaksa harus merayakan hari lebaran di Korea Selatan sendiri pun menjelaskan alasan mengapa ia memilih tak pulang ke Indonesia putri sulung dari Andre Rosjadi ini mengungkapkan jika ingin pulang ke tanah air prosesnya akan ribet dan merebutkan karena itu yang memilih tinggal dan merayakan lebaran sendirian di Korea kalau balik lagi ke Indonesia harus bikin visa dari awal lagi harus melewati proses yang panjang lagi dan itulah yang bikin lama apalagi saya ini di sini tinggal satu tahun bukan liburan jadi memang susah keluarnya terima kasih telah menonton